Saya akan menjelaskan bahasa penggunaan lanjut dengan materi lingkat HashMap pada Java, di mana penyajinya yaitu Uda Rifki Hadiputra dengan BP 17.152.2009 dan saya sendiri Anissa Putri dengan BP 19.152.2011. Lingkat HashMap adalah kombinasi dari HashTable dan GatList, di mana memiliki urutan iterasi yang terprediksi oleh lingkat list, nama pencarian yang cepat dalam mengatakan value dan key ialah HashMap. Urutan iterasi ditentukan oleh urutan pencipan, kemudian akan mendapatkan key atau value kembali dalam urutan serta akan ditambahkan ke suatu map. Di sini harus sedikit berhati-hati karena kembalinya memasukkan key tidak mengubah urutan asli, di mana terdapat fitur penting dari lingkat HashMap, yaitu berisi nilai tinggal yang berdasarkan kuncinya dan mengimplementakan antar muka NIP dan memperluas kelas HashMap. Berisi elemen unik, satu kunci 0 dan beberapa nilai 0. Kemudian lingkat HashMap memiliki kesamaan dengan HashMap, di mana fitur tambahan yang mempertahankan urutan penyisipan. Misalnya ketika kita menjalankan kode dengan HashMap, kita mendapatkan urutan elemen yang berbeda. Berikut deklarasi lingkat HashMap, di mana lingkat HashMap, key value memperluas HashMap, key value mengimplementasikan map dengan key value, di mana k dan pi. Di sini yaitu k merupakan tipe objek kunci dengan nipi tipe objek nilai. Kemudian, hirarki lingkat HashMap, di mana lingkat HashMap merupakan perpanjangan dari kelas HashMap dan mengimplementasikan antar muka map. Oleh karena itu, kelas tersebut dinyatakan sebagai berikut. Public kelas lingkat HashMap memperluas HashMap mengimplementasikan map. Di kelas ini, data disimpan dalam bentuk node. Penerapan lingkat HashMap sangat mirip dengan daftar tertaut ganda. Oleh karena itu, setiap node dari lingkat HashMap direpresentasikan sebagai berikut, yaitu Hash. Di mana semua kunci input diubah menjadi Hash yang merupakan bentuk kunci yang lebih pendek sehingga mencari penyisipan lebih cepat. Kemudian ada namanya key. Karena kelas ini memperluas HashMap, data disimpan dalam bentuk pasangan nilai kunci. Oleh karena itu, parameter ini adalah kunci dari data tersebut. Kemudian ada namanya value. Untuk setiap kunci, ada nilai yang terkait dengannya. Parameter ini menyimpan nilai kunci karena object get generic. Nilai ini bisa dalam bentuk apapun. Kemudian ada namanya next. Di mana, karena lingkat HashMap menyimpan urutan penyisipan, ini berisi alamat ke node berikutnya dari lingkat HashMap. Komen nama previous parameter ini berisi alamat ke node sebelumnya dari lingkat HashMap. Baiklah, selanjutnya lingkat HashMap tersinkronik. Di mana implementasi lingkat HashMap tidak disinkronkan. Jika beberapa utas mengakses peta hash yang ditautkan secara bersamaan dan setidaknya salah satu utas memodifikasi peta secara struktural. Itu harus disinkronkan secara eksternal. Ini biasanya dilakukan dengan melakukan sinkronisasi pada beberapa object yang secara alami menerangkan peta. Jika tidak ada object seperti itu, peta harus dibungkus menggunakan metode collection berikut, yaitu peta M, yaitu collection.sinkronis.map. Ini paling baik dilakukan pada waktu pembuatan untuk mencegah akses tidak tersinkronisasi yang tidak disengaja ke peta. Kemudian ada namanya metode lingkat HashMap, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu K, jenis kunci di net, dan C, jenis nilai yang dipetakkan di net. K atau Q, I atau C U. Kemudian masuk ke konstruktor di lingkat HashMap. Untuk membuat lingkat HashMap, kita perlu membuat object dari kelas lingkat HashMap. Kelas lingkat HashMap terdiri dari beberapa konstruktor yang memiliki pembuatan aralis. Berikut ini adalah konstruktor yang tersedia di kelas. Yang pertama, konstruktor yang pertama, yang seperti ini digunakan untuk membangun konstruktor lingkat HashMap default. Sedangkan konstruktor yang nomor dua seperti ini, lingkat HashMap integer kompacity, digunakan untuk menginialisasi lingkat HashMap tertentu dengan kapasitas yang ditentukan. Kemudian masuk ke konstruktor yang ketiga, konstruktor yang seperti ini digunakan untuk menginialisasi lingkat HashMap tertentu dengan elemen dari peta yang ditentukan. Kemudian masuk ke konstruktor lingkat HashMap yang keempat, konstruktor yang seperti ini digunakan untuk menginialisasi kapasitas dan rasio pengisian untuk lingkat HashMap. Dimana still ratio juga disebut sebagai load factor, yaitu adalah metrik yang menentukan kapan harus meningkatkan ukuran lingkat HashMap secara otomatis secara default. Nilai ini adalah 0,75 yang berarti ukuran peta akan membuat tambah jika peta sudah penuh 75%. Kemudian konstruktor yang kelima, yang seperti ini digunakan untuk menginialisasi kapasitas dan rasio pengisian untuk lingkat HashMap bersama dengan apakah akan mengikuti urutan penyisipan atau tidak. Kemudian ada namanya operasi yang sering digunakan di lingkat HashMap. Operasi yang sering digunakan di lingkat HashMap yaitu yang pertama menambahkan elemen. Untuk menambahkan elemen ke lingkat HashMap, kita bisa menggunakan metode put, kemudian kurung 2, buka kurung, kemudian tutup kurung. Ini berbeda dari HashMap karena di HashMap, kualitas penyisipan tidak dipertahankan tetapi di lingkat HashMap itu dipertahankan. Kemudian untuk mengubah elemen, setelah menambah elemen jika ingin mengubahnya, dapat dilakukan dengan menambahkan kembali elemen dengan metode put seperti tadi, yaitu put, buka kurung, kemudian tutup kurung. Karena elemen dalam peta hierarki diindeks menggunakan kunci, nilai kunci dapat diubah hanya dengan memasukkan nilai yang diperbarui untuk kunci yang ingin kita ubah. Kemudian untuk menghapus elemen dari Trimap, kita bisa menggunakan metode remove, seperti remove, buka kurung, kemudian tutup kurung. Metode ini mengambil nilai kunci dan menghapus kemetan untuk kunci dari peta hierarki ini, jika ada di peta. Selain itu, kita juga bisa menghapus elemen pertama yang dimasukkan dari peta jika ukuran maksimum ditutupkan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada selanjutnya yaitu iterasi melalui cat HashMap. Ada beberapa cara untuk melakukan iterasi melalui peta. Cara yang paling terkenal adalah menggunakan for each loop dan mendapatkan kuncinya. Nilai kunci ditemukan dengan metode get value, buka kurung, dan tutup kurung. Baiklah, saya akan mencoba membuatkannya, yaitu seperti berikut. Buka kurung. Buka kurung. Buka kurung. kemudian tutup kurung oke seperti itu sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi sekian dari penjelasan dari saya selanjutnya masuk ke penjelasan kodingan Allah Uda Rifki baik saya akan mendemokan tentang LinkedHashMap disini saya sudah membuat kelasnya yaitu dengan nama program lalu saya juga sudah membuat konstruktornya yaitu LinkedHashMap sama dengan New LinkedHashMap disini saya sudah menambahkan data pada LinkedHashMap yaitu dengan cara menggunakan kelas method yaitu put data yang saya masukkan yaitu 1. Sumatera Barat 2. DKI Jakarta 3. Papua 4. Kelimantan Barat 5. Sulawesi Selatan nah setelah kita menambahkan data cara untuk menampilkan data yang telah kita buat yaitu dengan cara menggunakan kelas method entry set nah kita jalankan dan hasilnya dapat kita lihat itu seperti yang kita buat tadi nah selanjutnya jika kita ingin menampilkan jumlah data atau berapa jumlah data yang kita buat tadi kita bisa menggunakan menggunakan kelas method size nah disini ya lalu kita jalankan nah jumlah data yang kita inputkan tadi yaitu 5 buah nah selanjutnya jika kita ingin mengecek data apakah data misalnya data 3 yang telah kita buat tadi apakah ada atau tidak kita bisa menggunakan kontan ski kontan ski nah kita coba jalankan nah hasilnya true karena angka 3 ada yang kita buat kita cobakan angka 6 nah maka angka tersebut false nah selanjutnya kita bisa juga mengubah value atau data yang kita inputkan tadi berubah menjadi apa yang kita inginkan dengan menggunakan put mengubah contohkan saja kita mengubah tempat tadi tempat nomor 2 kita jalankan nah disini sudah ditampilkan data 2 sudah terganti dengan nama BKC lalu selanjutnya jika kita ingin mendelete yang kita inginkan kita dapat menggunakan kelas method remove contohnya kita mau menghapus method 3 eh data 3 nah disini disini saya juga menampilkan langsung entry setnya yaitu data semua data lalu saya juga menampilkan jumlah data setelah kita hapus lalu kita jalankan nah kita mau remove data Papua di data yang kita buat telah hilang data Papua lalu jumlah data yang kita buat tadi 5 karena kita hapus Papua maka jumlah data tinggal 4 lalu selanjutnya yaitu menghapus data keseluruhan dengan cara menggunakan metode clear nah setelah saya buat lalu dijalankan nah seluruh item dikashmap atau data yang kita import tadi sudah dihapus baik sekian dari penjelasan saya saya kiri dikashmap 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 Terima kasih.